Halo teman-teman semua selamat datang lagi di channel YouTube Mamecara nah hari ini Mamecara belanja ini ya kebutuhan dapur yang memang habis ya teman-teman dan selain itu mau masak ya teman-teman ikuti terus ya videonya nah ini tadi baru pulang dari pasar ya teman-teman ini aku tadi ada beli bawang setengah kilo ini Rp22.000 ya teman-teman terus aku juga beli ini kemiring atau keminting Rp3.000 jadi ini sama baunya Rp5.000 itu nah ini aku ada yang ada bisa kemirinya ya kita mau masukkan langsung ke dalam wadahnya nah ini ya ke dalam wadah tempat kemirinya nah lumayan ya teman-teman Rp3.000 sebanyak ini cukup ya untuk satu minggu untuk masak santan atau sayur gitu ya nah ini udah kita masukkan selanjutnya ini aku ada beli tepung ya teman-teman sama gula halus nah ini gue halus ya 500 gram ini sepuluh ribu eh teman-teman karena akan aku besarnya bikin kue ya teman-teman untuk anak-anak jadi harus ada persian gula halus dan ada tepung terigu juga tadi beli satu kilo ini Rp13.000 ya teman-teman di pasar ya pasar tradisional terus aku tadi untuk beli minyaknya nah ini harginya ya ini harginya persis ribu ya tadi satu liternya ya selanjutnya itu aku ada beli ini mama lemon ya ini mama lemon 9000 ya nah selanjutnya aku ada beli kado ayam reko ya ini Rp5.000 aku bisa aku beli kicap ini 2000 ya teman-teman kicapnya kicap ABC ya 2000 aku selanjutnya aku ada beli ini garam ini 3.000 garam selanjutnya terakhir aku beli teh ini belum satu-satu nah ini hanya ini yang habis ya teman-teman kebutuhan dapur yang lain bisa ada jadi beli sedikit langsung aja ya teman-teman kalau penuh ya jadi ini ada masih ada sisa di dalam wadah ini kita ikat ya nanti nah ini langsung kita gitu ya teman-teman rapat jadi kalau mau digunakan gampang ya nah kita juga mau refill ini gula bubuk atau gula halusnya teman-teman nah ini memudahkan saat kita bikin kue gitu ya ini full ya kalau untuk yang udah kecil ini tuh 500 gram muat ya teman-teman nah ini penuh ya kita tutup juga dan selanjutnya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya ini lumayan banyak isinya dan wangi ya teman-teman selanjutnya ini kita memasukkan kaldu ayam tadi atau Raiko ayam tadi sama garam ya teman-teman ini tulisannya penyedap ya teman-teman pada isinya itu garam ya Nah ini kita masukkan kaldu bubuknya tuh wangi sesuai kebutuhan kita ya teman-teman yang mana habis di lapur itu yang kita beli ya Nah ini kita masukkan juga garam ini masih ada sisain karena wadahnya ini kecil ya Oke kita tunggu dulu ya teman-teman kemudian dan terakhir kita mau refill minyak goreng nah ini masukkan minyak gorengnya ini satu muat ini satu liter kecil ya nah ini ke bawah kecil ya Nah setelah ini baru deh kita taruh ke tempatnya masing-masing ya Nah ini kita taruh di rangka ya teman-teman yang udah siap nah seperti ini susun deh di rak-raknya ya teman-teman terus nomor tutup kita bisa tukar-tukar tempatnya ya dan sebelum itu juga aku mau sebelum lanjut aku mau siapa-siapa kalian dulu ya teman-teman Halo teman-teman di rumah apa kabar semoga kabar kalian semua dalam hal baik dan sehat Terima kasih sudah mengklik bagaimana cara nah bagian kecilnya kita taruh di atasnya ya teman-teman dan untuk bawang merah sama bau putih tadi nah ini dia sisanya teman-teman kita taruh di bagian bawah nah ini ya bawang merah bau putih kita beli tadi ini cukup ya teman-teman untuk satu minggu ya kalau habis kita beli ya teman-teman nah ini dia udah semuanya udah kita susun di tempatnya masing-masing selanjutnya aku masak dulu ya teman-teman untuk menu makan siang nah kali ini tuh aku bikin sop ya sebasso telur puyuh gitu nah ini telur puyuhnya aku rebus ya nah ini dan ini dia telur puyuhnya udah aku kupas terus ya udah beleh dan ini ada ini basok ayam ya teman-teman katanya tadi basok ayam aku jadi jadi itu seperempuan 15.000 eh teman-teman nah selanjutnya ada bumbunya ini tuh ada dalam bawang dan bumbu berdasarkan putih yang sederhana aja ya bumbunya teman-teman terus ini ada sop ya ini teman-teman tentang semua waktu yang sudah aku tempat-tempatkan seperti ini nah ini air satu liter ini udah mendidih ya teman-teman kita masukkan dulu bumbunya nah ini bumbu yang tadi dan kita masukkan juga dalam bawangnya ya nah ini aduk rata ya teman-teman nah seperti ini ya aduk rata setelah itu baru kita akan masukkan pasoknya nah ini ya it's been way too long pasoknya ya setelah ini kita memasukkan telur puyuhnya yang kita memasukkan udah kita rebus tadi nah ini ya sambil kita aduk-aduk rata ya teman-teman sambil-sambil dia mendidih ya ini belum didih sambil aduk-aduk rata seperti ini ya teman-teman ini enak ya rasanya seger pastinya teman-teman yuk kita masukkan dulu eh sayurnya karena ini tuh wadahnya kecil jadi enggak semua sayurnya bisa masuk masih ada sisa ya teman-teman nah ini kita aduk rata ya dan selanjutnya ini kita masukkan satu sendok makan kaldu bubuk dan setengah sendok teh merica bubuk ya teman-teman tahu sesuai selera teman-teman rumah boleh ditambah ke garam atau yang lainnya lagi ya teman-teman nah ini sambil aduk rata ya teman-teman seperti ini udah kita tunggu sampai sayurnya itu oke teman-teman baru deh kita angkat ya oke teman-teman terima kasih sudah mengklik video mamacara bukung terus ya channel youtube mamacara dari cara like dan subscribe dan terima kasih buat teman-teman yang baru menemukan channel youtube mamacara semoga kalian berkati sini ya teman-teman nah ini udah kembang seperti ini ya ini bahasanya kalau udah hampir matang ini siap-siap kita angkat dulu ya teman-teman oke ini kita angkat dulu ya masukkan ke dalam wadah ini udah matang sayurnya udah udah mulai lembut ya sayurnya nah seperti ini ya teman-teman wangi banget ya enak eh seger banget sih siang-siang ya teman-teman untuk sarapan atau makan siang tapi ini tuh untuk makan siang ya teman-teman sekarang ini dia jadinya karena tidak ada bawang goreng jadi kolosan seperti ini ya teman-teman ini masih panas ya teman-teman jadi lima yang boleh masih panasnya baru diangkat ya nah ini kita mau coba dulu telur puyuhnya ya ini buku-tunya tadi ya teman-teman terus ini basoknya sama sayurnya ya teman-teman hmm ini rasanya enak ya teman-teman dan terima kasih semua teman-teman dan terima kasih semuanya